Intro Halo friend, salam semangat sobat belajar, semoga hari kalian dan keluarga selalu sehat, bahagia dan sukses, amin. Oke friend, kesempatan kali ini saya akan share source kode sistem pendukung keputusan atau SPK memanfaatkan framework kode igniter menggunakan metode smart. Sebelum kita eksekusi kodingnya, jika kalian mendownload koding dan database sistem ini dengan mudah, silahkan bayar dengan like, komen dan subscribe. Terima kasih friend. Sebelum kita eksekusi, mari seruput kopi dulu friend. Pertama, kalian download file source kode sistem ini pada link yang ada di deskripsi, password file rarnya ada di dalam video ya friend. Untuk kali ini passwordnya ada 2, pertama password file coding, kedua password file database-nya, simak terus jangan di skip 1 detik pun oke friend. Kemudian ekstrak file rar tersebut. Setelah selesai, silahkan kopas ke dalam folder hat-edops. Jangan lupa kita aktifkan exam ya friend. Lanjut, kita akan buka browser untuk melihat tampilan dari sistem. Silahkan kalian panggil alamat sesuai nama folder sistemnya. Jika tampilannya seperti ini, maka dipastikan database belum ada. Oke buka tab baru lalu ketikan localhost garing php myadmin. Kemudian kita buat database dengan nama yang disesuaikan. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih telah menonton 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 Let's go Terima kasih telah menonton Never at home Terima kasih telah menonton 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 Kemudian tampilan data perhitungan, kalian bisa kreasikan tampilan berikut untuk menu laporan ya friend, silahkan dibuatkan menu printoutnya itu lebih keren lagi friend. Kemudian kalian juga bisa merubah untuk nama aplikasi serta deskripsi sesuai kebutuhan kalian masing-masing friend. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!